Harus mau meningkatkan kualitas. Kualitas itu dari konstruktur. Contohnya studio RCT Plus ini studio terbesar, yang bisa menampung 2.240 dan berdiri 3.400 dengan konsisten lamp, biaya lighting, maupun akustik yang sama. Itu bagian daripada upaya kami meningkatkan kualitas. Tapi kreativitas penting. Jadi konstrukturnya harus baik, kreativitasnya harus lebih bagus. Dan ini adalah script-nya, story lainnya. Intinya, ke depan itu gampang bagi siapa saja untuk bergelut di media. Mereka punya modal, bisa main streaming, bisa pakai mainstream TV seperti RCT. Begitu. Atau bisa pakai secara lain, ya. Jangan lukingan. Tapi pada akhirnya yang menjadi paling penting, pas saingan di konten. Harap untuk para penerima-ponkeran harga? Ya tentunya selamat ya kepada para penerima board. Tentunya ini satu prestasi yang gak luar biasa. Teruslah dibangkan lebih baik-baik. Indonesia punya perempuan yang lebih besar, kalau kita tahu lebih bagus lagi, kita akan menjadi pemerintah. Dan bagi yang lain, tentunya menyebabkan satu komunikasi. Terus kita bisa lebih baik dan menurut di mawur di dunia. Terus kita melihat bahwa banyak sekali kategori-kategori yang menangkan di dunia. Jadi, buat kesempatan harapnya untuk percayaan berperangkai, yang di segerikan. Apa? Harapan buat percayaan berperangkai yang diperlukan. Iya, ya. Saya mau nambahkan, studio RCT Plus ini sangat bagus. Sangat besar, megah, mewah, dan mempunyai kembangan. Bagi kami saja, kita bisa berbicara nasional. Karena di Singapura, kita bisa berhasil. Studio-studio penerima, saya tidak lebih besar sekali. Dan Wallyu sebagian. Kemudian saya dorong kepada para penerima, supaya men-download RCT Plus aplikasi streaming yang bisa menonton 4 servis RCT, RCT, RCT TV, RCT TV, and IG News, serta konten-konten lainnya yang contohnya dan sangat-sangat. Terbesar siapa ya? Terbesar siapa.